Setiap orang itu sesat Awalnya Muhammad termasuk Maka kalau ada yang muludan Ini memperingati apa ini? Memperingati Kesehatan Muhammad Eh usah wawanianah nyebut Muhammad sesat Eh tak ada orang maka Bagi kita nyawanan-naun Yatimau fa'awa Wajadaka Dolang fahada Walduha Wallayni iza Saja Wadaqala Ma wadaqa rabbuka Wama qala Kita lihat Bismillah Mohon izin Saya menulis di sebelah sini ya Mudah-mudahan bisa terlihat Bila anda temukan Huruf waw Ini rumus cepatnya ya Saya berikan rumus cepat Nanti kalau baca Quran Insyaallah sudah bisa menerjemahkan sendiri Bila anda temukan huruf waw Berada di awal ayat Bersanding dengan waktu Maka Waw nya disebut Waw lqasam Waw sumpah Sumpah Waw itu kan kalau dalam bahasa Arab Diartikan dan Dan Ana wa Ahmad Saya dan Ahmad Tapi kalau terletak di awal satu kalimat Bersanding dengan waktu Artikan sumpah Demi biasanya Sumpah Saya ajarkan cara memahaminya Dalam ilmu balagah Demi Misal Anda temukan Wal fajri Wal layni Wal layni Iza yagshah Wal duha Wal asri Ada ya Jadi banyak diantara huruf waw Terbentang di Quran Mengawali kalimat Bersanding dengan waktu Artikan apa Demi Sekarang saya katakan begini Kalau saya sampaikan pada anda Insya Allah Jam tujuh nanti Ada Pak Jokowi Kesini Dan akan bergabung bersama kita Solat isya berjamaah Percaya enggak Enggak Langsung di belakang Insya Allah Baik Berarti kurang sikah saya Kalau nabi yang menyampaikan Percaya tidak Baik Kalau Allah yang menyampaikan Percaya tidak Sekarang Allah bukan sekedar menyampaikan Tapi bersumpah Kalau saya bersumpah Saya katakan Demi Allah Pak Jokowi nanti akan datang Kesini Mengabarkan ajudannya pada saya Telepon dan memastikan Akan datang Percaya tidak Masih tidak juga di belakang Dengan cara apa lagi Saya harus menyampaikan bu Sekarang Allah Yang kalimatnya seringkali disertakan Dalam sumpah Allah sendiri sekarang yang bersumpah Allah itu tidak perlu bersumpah Untuk meyakinkan sesuatu Tidak perlu bersumpah Karena dia yang menetapkan Allah yang mengatur Dan Allah yang menentukan segalanya Sekarang Allahnya yang bersumpah Jadi kalau ada Allah bersumpah Dalam Al-Quran Makhluknya tidak percaya Dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Jelas ya? Baik Jadi artinya Kalau anda temukan huruf waw di Quran Menunjuk pada sumpah Ini pembuktian keimanan kita Tidak ada boleh celah Tidak boleh ada celah Dalam diri kita Untuk meragukan sedikitpun Karena Allah yang bersumpah Jelas sampai sini? Baik Kemudian Tidak cukup dengan layl Ini indahnya Al-Quran Nanti saya terangkan di akhir Quran bisa mengatakan Tapi ditambah kalimatnya Padahal Allah bisa Bisa menyampaikan begini Misal Kenapa dalam wadduha cukup sampai dhuha Tapi ketika wadduha ditambah dengan Iza saja Kenapa dalam wadduha Misalnya Allah tidak menyampaikan Demi waktu dhuha Yang saat matahari Mulai memancarkan sinarnya Tapi cukup sampai dhuha Tapi ketika menyebutkan layl Ditambah Wal layli Iza saja Bersumpah Dengan malam Ditambah Iza saja Pelan-pelan Insya Allah Allah tidak bersumpah yakin? Yakin Sekali bersumpah yakin? Sekarang dua kali bersumpah Dua kali bersumpah Nanti bahkan kita akan temukan Tiga kali bersumpah Di sini dua Mari kita perhatikan pelan-pelan Sumpah ini dimaksudkan untuk apa Sebelum kesana Mari kita lihat dulu Apa maksud kalimat ini Wadduha Apa artinya duha? Sebentar jangan dulu dijawab Ingat perjanjian kita Kalau tidak tahu Katakan Supaya cepat saja Karena waktunya terbatas Apa artinya duha? Alhamdulillah Langsung saja Duha Itu saat matahari Mulai naik sepenggalah Dan memancarkan sinar yang menyejukkan Kalau kita terima sinarnya enak Ada vitamin D-nya Tenang keadaan kita itu Karena itu Karena mataharinya sudah naik Dan posisi yang paling indah disitu Maka tidak perlu diberi keterangan lain lagi Karena kalimatnya sudah sempurna Tapi poinnya adalah Ini bahasa kiasan Dalam bahasa Arab Menunjukkan makna kiasan Dengan menggunakan nama waktu Maksudnya begini Kalau Anda menerima cahaya duha Enak tidak? Nyaman tidak? Tenteram? Baik Duha Dalam kalimat istilah orang Arab Itu menunjukkan waktu suka Saat menerima sesuatu yang menyenangkan Yang enak Yang menenteramkan Suka Demi keadaanmu Saat engkau merasakan suka Tenang hidup bersama ibu Tenang diasuh oleh paman Tenang bersama kakek Nyaman menerima wahyu Demi seluruh keadaan hidup Buya Muhammad Yang merasakan suka Saat engkau sedang suka Dan saya pun bersumpah Demi waktu malam Bukan malam biasa Kalau ditambah dengan saja Itu artinya malam yang sangat pekat Gelap luar biasa Gelap Kalau cuma layl saja Ini pun sudah mau layl nih Sebentar lagi Jadi masuk isya Itu sudah layl Mukaddimatul layl Awal layl Awal malam Maaf Kalau Anda lewat-lewat di waktu isya Masih kelihatan benda-benda Masih nampak ya Agak remang-remangnya kan Remang-remangnya Baik Apalagi ada lampu seperti ini Masya Allah Sekarang saya katakan Kalau semuanya gelap nih Lampunya padam Ya tertutup gerhana juga Dan sebagainya Gelap sekali Gelap sekali Dan tidak ada yang tersenyum Sekarang gambarkan Bila dalam keadaan seperti itu Masih bisa lihat apa Tidak ada yang dilihat Tidak ada sinar Tidak ada pantulan Tidak ada benda yang kita lihat Karena mata kita hanya bisa melihat Dari pantulan cahaya Nah keadaan yang sangat gelap Sampai tak bisa menatap apapun Saya tanya pada Anda semuanya Bisa gak beraktifitas Mau jalan bisa Tidak Mau bergerak Sulit Bahkan memikir pantul Kadang-kadang bingung Nah ini ungkapan dalam bahasa Arab Ada kondisi manusia Yang berada dalam situasi Yang sangat gelap Seakan-akan terliputi dirinya Cuacanya sih memang terang Lampunya nyala Cuman saking gelapnya Kadang-kadang tidak terfikir Maaf tidak tergambar ini Terangnya situasi itu Kayak orang bingung Karena ada yang terhambat dalam dirinya Seakan-akan tertutupi kegelapan Jalan Tatapan kayak kosong Padahal jalan Kelihatan biasa Tapi kok tiba-tiba Lewat tangga jadi jatuh Jalan di depan jadi bingung Pernah ada yang demikian Ada situasi yang teralami Seakan-akan Situasinya terang Jalannya jelas Tapi kondisi dirinya tertutup Oleh satu keadaan Sehingga seakan-akan berada Dalam situasi yang sangat gelap Ini Kalau sudah ada ungkapan Seperti ini Walaydi idha saja Itu artinya Suasana duka yang menyelimuti Duka luar biasa Bukan duka biasa Sulit Suasana sulit Perhatikan Ya Muhammad Saya bersumpah Kata Allah Demi keadaanmu yang pernah merasakan Kenikmatan dalam hidup Engkau senang Engkau tenang Ataupun saat Engkau dalam keadaan Tersulitpun dalam hidupmu Tanamkan dalam dirimu Tuhanmu tidak akan pernah Meninggalkanmu sedikitpun Bahkan menganggap Engkau gila Tidak Ada orang yang menuduh Muhammad sudah gila Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya Beda dengan saat dulu Dia merasa tenang Ketika datang wahyu Dia senyum Sekarang dia tidak tersenyum sama sekali Dia kebingungan Dia seperti orang gila Dia ditinggalkan Tuhannya Kata Allah Muhammad Bagaimanapun perkataan orang lain Kepadamu Celaan yang muncul padamu Yakinkan pada dirimu Allah tidak akan pernah Meninggalkanmu Baik engkau sedang dalam Keadaan suka Ataupun dalam keadaan Tersulit apapun Dan engkau tidak pernah Menjadi orang yang gila Seperti dituduhkan oleh banyak orang Syaratnya Perhatikan Syaratnya Walal akhiratu khairul lakaminal Ini kuncinya Pelan-pelan Ini berarti sumpahnya betul Sampai susah dihapus Oke Walal Pakai lah Bukan li tapi lah Walal Khairul laka minal ula Baik Pelan-pelan Gak apa-apa Insya Allah Baik Gak apa-apa Ya Misalkan lah Sudah Ada lagi yang lain Barangkali hijau Kuning Cukup Baik Cukup ya Sekarang perhatikan sini Baik pak Sudah pak Sudah saya cek itu Boardmaker Cuma memang bagus Maknanya Lihat sini Kata Allah Muhammad Kamu tidak akan pernah Ditinggalkan oleh Allah Tuhan Yang kalau ada kata Rabb itu Itu nama yang melekat pada Allah Khusus bagi sifat Rububiahnya Jadi Rububiah itu Yang merawat Memperhatikan Mencukupkan kebutuhan Menyembuhkan saat sakit Seakan-akan Allah ingin Mengatakan begini Muhammad Saya yang menghidupkanmu Menciptakanmu Merawatmu Menyembuhkan saat sakit Menenteramkan keadaanmu Yakinkan pada dirimu Saya tidak akan pernah Meninggalkanmu Dalam keadaan Engkau senang Atau dalam keadaan Sesulit apapun 6 bulan yang telah Terlalu ini Adalah latihan Walal Akhiratu Sepanjang Engkau Berpegang teguh Pada kepentingan Akhirat Awas Lihat poinnya betul ya Walal Akhirat Pakaila Bukan li La itu Huruf tauqid Huruf yang menguatkan Pesan yang kuat Maksudnya Kalau engkau Ingin selalu Bersama rahmat Tuhanmu Aku tidak akan Tinggalkan Maka pastikan Kuatkan pada dirimu Jadikan seluruh Aktifitas hidupmu Itu Akhirat Akhirat Tujukan Karena kepentingan Akhirat Tujukan Kamu Sebentar di dunia Besok lusa akan pulang Di akhirat Tidak akan pernah Terpisahkan lagi Akhirat Sifatnya abadi Karena itu Kalau tidak akan Pernah ditinggalkan Oleh yang menguasai Langit dan bumi Maka kata Allah Jadikan semua aktivitas Semua itu Orientasinya Akhirat Akhirat Dan itu lebih baik Dan itu lebih baik Daripada Engkau Memprioritaskan Ula dunia Pelan-pelan Pelan-pelan Lihat prinsipnya Lihat prinsipnya Nabi S.A.W Diminta oleh Allah Kalau seluruh Aktifitas Rasulullah S.A.W Bukan cuma Salatnya Puasanya Zakatnya Tapi semua Aktifitas hidupnya Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Diniatkan seluruhnya Untuk kepentingan Akhiratnya Kalau kepentingan Akhirat tidak ada yang lain Kecuali ibadah Ibadah itu artinya Karena Allah Makannya karena Allah Minumnya karena Allah Bekerjanya karena Allah Aktifitasnya karena Allah Maka jaminan Yang diberikan oleh Al-Quran Ini jaminan Quran langsung Allah bersumpah Pada orang-orang Seperti ini Allah tidak akan Tinggalkan dirinya Baik dia dalam keadaan Senang Ataupun dalam keadaan Sulit apapun Ini maksudnya Kadang-kadang Orang kalau terlampau senang Itu bisa lupa dengan Allah Demikian orang yang terlalu Maaf Pesimis dengan ujian Diuji dengan merat Kurang sabar Juga bisa lupa dengan Allah Ada orang-orang Yang saat senang Bahkan sulitnya Tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Ada orang mengajak Melaku maksiat Saat sedang senang Oh kamu sedang promosi jabatan Traktiran yuk Kumpul Tiba-tiba minuman Tidak jelas Dia arahkan pada yang lain Daripada kumpul-kumpul Seperti ini Lebih baik kita makan satenya Sambil ta'lim yuk Ajak kumpul Karena dijaga Dijaga Keadaan senang Ataupun sulit Anda bayangkan Ini poinnya Bila seorang nabi saja Rasul Yang mendapat wahyu Berita dari Allah Mendapat jaminan surga tertinggi Masih diminta oleh Allah Untuk memprioritaskan Akhiratnya Maka bagaimana dengan kita Yang bukan nabi Bukan rasul Dan yang belum jelas surganya Karena itu Jika kita ingin dilindungi oleh Allah Dijaga dalam keadaan senang Dan sulit Maka coba dekati Allah Sebaliknya Renungannya adalah Kalau sampai hari ini Kita merasa Kok perlindungan Allah Belum datang Ketenangan belum tiba Barangkali Belum cukup Cara mendekat kita Kepada Allah Sehingga Allah belum menyertai kita Dalam situasi senang Atau situasi sulit kita Jelas sampai sini Kalau semua itu sudah didapatkan Maka hati akan terasa lapar Enak Yang dekat dengan Allah itu enak Enak luar biasa Karena dekat dia paham Dia yakin Contoh Saking yakinnya dengan Allah Ketika diberikan musibah Sesulit apapun Dia yakin Allah tidak mungkin Memberikan musibah Kalau dia tidak sanggup menjalannya Silahkan ya Allah Mau dikasih seberat apalagi Ketika Nabi sudah keluar Kata-kata seperti ini Masya Allah Allah Diusir dari Mecca Pergi ke Taif Dilempari oleh orang Taif Terluka kaki beliau Terluka tangannya Terluka keadaan dirinya Dilindungi oleh Zaid bin Thabit Terluka juga Anda bayangkan Tiba-tiba beliau dengan Zaid Beristirahat di bawah naungan Satu pohon Malaikat turun Malaikat Jibril Gak main-main Malaikat Jibril Kata beliau Angkat tanganmu Ya Rasulullah Mohonkan kepada Allah Saya akan angkat Bumi Taif Dan menghimpit Mereka yang telah Mengenai engkau itu Apa kata Nabi Perhatikan kalimatnya La ia Jibril Fa innahum Qawmun la ya'lamun Tolong jangan lakukan Wahai Jibril Karena mereka Belum tahu saja Kebanyakan ahli Syarah Hanya berhenti Sampai disini Menyampaikannya Tapi kalimatnya Belum selesai Ketika sudah sampai Pada puncaknya Perhatikan Saking lapangnya Jiwa beliau Tahu Kalau Allah mau dilempari pun Oleh siapapun Kalau Allah sudah berkandak Tidak ada Kecuali itu ada kebaikan Di dalamnya Tidak ada apapun Kecuali ada kebaikan Lihat kalimatnya Ilahi Ilahi Ya Allah Kata Nabi Perhatikan Ya Allah Ilah Men takilluni Saya rida Kepada siapa lagi Engkau akan titipkan saya Jadi di Mekah Diusir Berjalan ke Taif Juga dilempari Kata Nabi Kemana lagi tempat Yang harus saya tuji Kemana lagi tempat Yang harus saya tuji Kepada siapa Saya engkau akan titipkan Apakah kepada tempat Yang masih jauh Dan mereka akan Menyiksa Saya disana Atau tempat Yang dekat Yang dengan itu Mereka akan menyiksa saya Yang jauh Menyakiti saya Atau yang dekat Menyiksa saya Saya rida Ya Allah Saya rida Asalkan engkau Tidak murka Kepada saya Asalkan engkau Tidak murka Kepada saya Yang penting Engkau gak marah Mau disiksa Silahkan Mau dianiyaya Silahkan Asalkan engkau Tidak marah Kepada saya Lihat Rahmatnya Nabi Tidak ada Satu daya Upaya Kecuali Kalau Rabb Saya sudah berkendak Kenapa Kalimat ini Bisa keluar Karena setelah Surah Ad-Doha Turun satu ayat Satu surah Langsung Yang meneguhkan Keadaan jiwa beliau Alam Alam Disebut dengan Al-Insyrah Keadaan hati yang Sangat lapang Kalau orang sudah Dekat dengan Rabb Tidak ditinggalkan Alay Allah Maka keadaan jiwanya Akan lapang Apapun dia akan terima Mau sulit Alhamdulillah Sedang syukur Alhamdulillah Karena hakikatnya Semua ujiannya Ditipat Maka turun ayat Alam nashrah Lekasadrak Bukankah kami Sudah lapangkan Keadaan jiwamu Ya Masya Allah Dan dengan Kelapangan jiwa ini Semua beban Seberat apapun Akan kami angkat Yang memberatkan Kundakmu Anda pernah Angkat barbel Kalau disimpan Disini Beratkan ya Itu yang disebut Dengan Jadi ada beban Disini Di belakang punggung Berat Itu bahasa kiasan Indah sekali Bahasa Quran Seberat apapun Yang dibawa Beban kehidupan Kalau hati kita Sudah lapang Dengan Allah Maka Allah yang Angkat itu semua Lapang Keterimanya Enak Seperti tadi Seperti tadi Dan kalau sudah Seperti itu Maka engkau Akan diangkat Dimanapun Kalau Allah sudah Mengangkat Maka penduduk Langit dan bumi Akan mengangkatnya Akan mengangkatnya Masya Allah Baik Pelan-pelan Yang maksud Yang ingin saya Sampaikan Selain Anda Pelanjari surah Abduha Dengan al-insyirah Ini Karena itu Urutan al-insyirah Langsung terletak Setelah abduha Pesan saya Kalau Anda Membacanya Dalam sholat Maka jangan pisahkan Keduanya Tidak pakai Tidak usah Karena dia datang Dengan berurutan Kalau ingin terpisah Tidak apa-apa Tidak salah Tapi sebaiknya Disatukan Karena itu Pasangan yang datang Berurutan Yang saling melengkapi Dari sisi maknanya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax